Dan atas restu kita semua Puluhan masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat cinta demokrasi Minggu kemarin mendatangi kantor DPC Partai Demokrat Gorontal Utara Untuk mendaftarkan Torik Modanggu sebagai bakal calon bupati Dan wakil bupati pada pertarungan Pilkada 2018 mendatang Di hadapan Ketua DPC Partai Demokrat Gorontal Utara Tamrin Mangindaan dan tim penjaringan delegasi Torik Modanggu Secara resmi menyerahkan berkas pendaftaran Dalam pendaftaran penjaringan tersebut Salah satu perwakilan koalisi masyarakat cinta demokrasi Membacakan surat aspirasi kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yedoyono Agar Torik Modanggu dapat dipertimbangkan sebagai calon Yang akan diusung Partai Demokrat Gorontal Utara Mendaftarkan kepada Bapak Torik Modanggu SAG MPDI Untuk dipertimbangkan menjadi salah satu calon bupati Atau calon wakil bupati Gorontal Utara Sementara itu Ketua DPC Partai Demokrat Gorontal Utara Tamrin Mangindaan mengatakan tahapan penjaringan ini Merupakan upaya pembelajaran politik yang cerdas dan santun Agar masyarakat tidak masuk dalam politik yang tidak jelas Mekanisme yang dibangun oleh Partai Demokrat adalah Bagaimana membutuhkan perpolitikan Keempatan Gorontal Utara sebagai pembelajaran politik yang cerdas, santun Sehingga masyarakat tidak diomongkan oleh keempatan Gorontal Utara Sebelumnya, pendaftaran penjaringan calon pembelian Kepala Daerah Gorontal Utara 2018 oleh Partai Demokrat Yang ditutup pada minggu 30 April 2017 Total pendaftaran berjumlah 4 orang Masing-masing Indra Yassin, Adrian Lahai, Roni Imran, serta Torik Modanggu Direncanakan dalam waktu dekat Hasil penjaringan ini akan diserahkan DPC Kedewaan Pemimpinan Pusat Partai Demokrat Untuk kemudian menunggu hasil rekomendasi Yang akan diputuskan oleh DPP Farun Paramata, Mimosa TV, Mowartagan